Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital teman-teman Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mesin las mereknya adalah Prescott Touch Than Ever Katanya kayak gitu Motonya ya Motonya ya Teman-teman katanya mesin las ini katanya tuh Sebetulnya kalau dihidupin dia normal gitu Terus kalau dipakai buat ngelas Dapet berapa lama gitu dia Menyebabkan MCB rumah itu jadi ngetrip gitu Atau MCB bengkel itu jadi ngetrip Nah kenapa kok bisa seperti itu Katanya pernah dibawa ke bengkel terus katanya udah oke Terus begitu di Begitu di Pakai lagi ternyata Rusak lagi gitu sama kerusakannya Ya itu sering ngetrip Oke lah ya Ayo coba kita cari tau penyebab ngetripnya untuk gara-gara apa Terus gimana cara memperbaikinya Tolong terus video ini sampai habis Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian Kita lihat kondisi fisiknya dulu ya Seperti ini Dari belakang kita bisa ngelihat Disini ada keterangan input 220V, 240V AC Tanda seru On-offnya ada di belakang Ini kayak agak longgar sedikit ya Saklarnya Kipasnya saya gak tau hidup apa enggak Kita tes dulu nanti Supaya bisa tau kipasnya hidup apa enggak Ada merknya Ini ada Semacam Keterangan-keterangan gitu Apa aja keterangan ini Ini ada lambang dioda Ada lambang Apa lagi nih Arus DC 2001 banding 2005 Gak tau saya artinya apa 30A 21,2V ke 120A 24,8V Oh Kayak gitu Jadi tegangan listrik di rumah tuh Diturunin dulu Jadi 21A 21V 30A Kemudian dinaikkan ke 120A 24V Oke gitu prinsip perjuannya mungkin ya Oke Terus pakai sarung tangan Jangan sampai kabelnya Terkelupas Pakai masker sama headset Nah kayak gitulah Ada keterangannya ya Bagus ya Biasanya mesin list gak ada keterangan ya teman-teman Press code MMA 130 IGBT IGBT ini menunjukkan bahwa Di dalamnya tuh Komponen utama untuk Menguatkan arus Atau tegangan Atau inverternya tuh Menggunakan IGBT Bukan pakai transistor ya Tapi pakai IGBT Beda dia Ini potensio Untuk ngatur ampere Sampai Berapa ampere tadi maksimal 120A ya 120A Gede loh Ini kalau kita Sampai ke setengah aja Biasanya Besi yang kita last Udah bolong guys Jadi biasanya gak sampai Full kita Paling cuman Ya 1 per 5 lah 1 per 5 Yang kurang Gak dikasih ke saya adalah Kabel outputnya Kabel outputnya ini biasanya penting Karena Kita udah sesing Betulin Biasanya ya kita Tes Tapi kalau gak dikasih kabel ya berarti Kita betulin aja Tanpa harus Kita tes ya Kayak gitu Sekarang kita buka dulu ya Sekarang kita buka dulu ya Ada beberapa buah skrup disini Kita buka aja dulu yang bagian atas Ini ya teman-teman Teman-teman Setelah saya selesai ngebuka Covernya Saya langsung bisa ngeliat Ada yang rusak disini Apa itu IGBT nya rusak guys Pecah tuh IGBT nya 1 pecah Dan IGBT ini Kelihatan pernah diganti Dengan IGBT Yang baru Karena biasanya IGBT dari pabrik Kakinya gak kayak gini Terus Ini Bekas Bekas pasta pendingin ini Udah Mengelupas Artinya memang IGBT nya Sudah pernah diganti Dengan IGBT yang baru Terus ini apa Ini adalah Kabel untuk sensor Suhu Misalnya kepanasan Jadi bakal cut off ya Nah kenapa kok IGBT nya rusak IGBT rusak Bisa disebabkan oleh Komponen-komponen lain Yang rusak Bisa jadi karena ada Kapasitor yang kakinya rusak Ini Yang kakinya keliatan Bekarat Dan kita juga bisa Ngeliat disini Ada kapasitor Yang kayaknya pernah diganti Karena kapasitornya Udah Udah Jengat ini Terus banyak banget Kaki-kaki Komponen tuh Yang udah Udah ngefong Ini kayak dioda zener nih Ini dioda zener Kakinya udah bekarat guys Kakinya udah bekarat Dan bisa jadi Dia putus Mungkin kita harus Menggantinya dengan Yang baru Ini ada kapasitor Yang kakinya udah bekarat juga Waduh Banyak banget penyakitnya Terus coba Kita perlahan Cek Komponen apa aja Yang kira-kira pernah diganti Sama Tukang servis sebelumnya Ya kapasitor Yang tadi saya bilang 10N 10N J100 10N 100J Terus Ini ada IGBT Dua buah Yang Keliatannya Enggak pecah Tapi saya Enggak yakin Biasanya Kalau Satu IGBT Rusak Itu Rata-rata Semua IGBT Ikut rusak Jadi harus Kita ganti Minimal Kita ganti Dua buah Satu set Terus Pas saya Telusuri lagi Ada semacam Timah Yang masuk ke Celah-celah Trafo Interferity Ini Ini harusnya Gak ada ya Kita mau lepasin deh Tapi hati-hati ya Jangan sampai Ngelupasin Jangan sampai Bikin Email dari Tembaga ini Terkelupas Kayak gitu guys Mungkin ini Ngaruh sih Mungkin ya Nanti kita lepasin ya Nah Timah tadi Ini dia udah Lepas ya Timah yang gede banget Ini karena Kerjanya gak bersih nih Kita taruh sini ya Aturan Di Interferity ini Gak boleh ada Timah-timahnya guys Ya semacam itulah Ya Allah Kita lihat IGBT-nya Tipe berapa Kenapa Kok bisa pecah Biasanya sih Karena pemakaiannya Yang over guys Machine glass itu Kuat Sebetulnya Tapi kalau pemakaiannya Over Ya Dia rusak juga Gak tahan juga Oke IGBT-nya Tipe F Bukan 60N60 IGBT-nya Tipe 60N60 Sudah tahu ya Sekarang selamat menikmati